Di penghujung tahun 2022 ini, pengadilan agama Bojonegoro dipadati oleh masyarakat yang ingin mengajukan berbagai jenis perkara. Namun, banyaknya warga yang datang didominasi oleh kasus perceraian. Dari data pengadilan agama Bojonegoro, jumlah keseluruhan perkara yang masuk pada tahun 2022 ini, ada sebanyak 3.730 perkara, sedangkan perkara paling banyak didominasi oleh perkara perceraian, yakni sebanyak 2.950 perkara. Jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 lalu. Sepanjang tahun 2022, mulai bulan Januari hingga November, jumlah kasus perceraian yang tercatat ada sebanyak 2.950 perkara. Sementara sepanjang tahun 2021, hanya 2.690 perkara. Dari 2.950 jumlah perkara perceraian terbagi atas 2 jenis perkara, yaitu 840 cerai talak dan 2.110 cerai gugat. Banyaknya jumlah kasus perceraian yang terjadi lantaran faktor penyebab ekonomi, perselingkuhan, judi online, KDRT, pencurian, dan mabuk. Panitera Pengadilan Agama Bujonegoro, Solikin Jami, mengatakan beberapa faktor yang menjadi penyebab perceraian diantaranya, persoalan ekonomi 54 persen, perselingkuhan 11 persen, judi online 9 persen, KDRT 8 persen, dan pencurian 7 persen. Jadi dari data yang ada, ternyata pada tahun 2022 ini, bila dibandingkan tahun 2021 itu meningkat. Kita tahu sekarang data sampai sekarang itu sudah 3.730 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Bujonegoro ini. Pada tahun 2021 ternyata hanya 3.510 perkara, sehingga dari data itu sudah meningkat hampir 220 perkara. Ini tentu sekali lagi cukup menjadi perhatian publik, kenapa semakin tahun tidak semakin turun, tetapi semakin meningkat. Dan kalau kita lihat, ternyata problemnya itu adalah masih berbisar pada persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi, ini data yang kita miliki itu hampir 54 persen, itu ternyata perceraian ini masih disebabkan karena faktor ekonomi. Kemudian, juga ada modus baru, ternyata ya ada perselingkuhan lewat handphone, itu ada 11 persen. Kemudian juga, nah judi online yang selama ini selalu menjadi keresahan, ternyata muncul hampir 9 persen. Nah, juga efek daripada judi online itu ternyata di KDRT, jadi kekerasan dalam rumah tangga, kita juga sudah muncul, sampai karena itu sudah ada 8 persen. Ternyata juga pencurian, itu perceraian yang sebabkan karena pencurian, itu ada 7 persen. Nah, selebihnya sebetulnya ada juga ada mabuk. Solikin Jami berharap, ke depan kasus perceraian di Bojonegoro bisa berkurang, mengingat sampai beberapa tahun terakhir, kasus perceraian selalu meningkat.